Dik, ini udah berapa puluh tahun sih membuat usaha CV Harapan Perdana ini? Dari tahun 1999 sampai sekarang, tahun 2021. Berarti lebih kurang berapa tahun? 22 tahun ya? 22 tahun ya. Pak, pernah berhubungan dengan toko politik pernama nggak sih selama ini? Atau yang sekarang udah jadi DPR atau apa? Ya, toko politik. Nah, saya pernah berhubungan dengan setua DPR, priode 2009 sampai 2014, yaitu Bapak Marzuki Ali. Marzuki Ali itu yang paling berkesan ya, Pak ya? Sampai sekarang Pak Marzuki masih langganan atau sebetulnya? Sampai sekarang sih, karena kan dia nggak main politik lagi. Oh, udah nggak main politik lagi. Nah, semenjak 2014, komunikasi masih ada. Terakhir saya komunikasi maju 2019. 2019, oke siap. Pak, apa sih namanya? Ada kisah unik nggak sih selama 22 tahun berkecimpung di dunia atribut politik kayak gini? Kalau main atribut politik itu kalau kita nggak tahan mental, nggak berani, mungkin kita bisa stres. Pertama, banyak tokoh-tokoh partai, apa calon-calon anggota DPR dan parti yang memesan atribut puluhan ratusan sampai miliaran, banyak yang nggak bayar. Saat pilkada atau saat pemilu? Saat pilkada, pilkale, dan pilkada. Oh, gitu banyak yang nggak bayar ya? Banyak yang nggak bayar. Jadi mereka menang tapi mereka udah itu tinggalin gitu aja? Yang nggak bayar itu pada umumnya yang kalah. Oh, pada umumnya yang kalah. Ya, kalau yang ada sebagian menang tapi nggak bayar. Oh, ada berapa total kalau dihitung tokoh-tokoh nasional atau politik yang berhutang dengan Bapak dan sekarang menjadi pejabat? Ya, kalau sekarang sih masih main jabat atau nggak, tapi periode itu yang banyak yang nggak bayar itu. Periode berapa tuh, Pak? Dari 2004 sampai 2014. 2004 sampai 2014, berarti dua periode mereka ini pun nggak bayar ke Bapak gitu ya? Gimana sih, Pak, perasaannya waktu itu? Maksudnya mereka kan mampu dan sebagainya. Waktu itu Bapak mesti siasatinya untuk menagihnya seperti apa? Kayak gitu, atau gimana, Pak? Ada kelemahan bagi kita di penagang reklami. Yang nggak bayar itu sebenarnya orang yang udah kena dekat sama kita. Oh, gitu. Udah sering berhubungan, gitu. Tapi kalau orang baru, itu kita, kalau umumnya sebelum barang dikirim, pasti bayar minat. Oh, gitu. Nggak berani ya kalau misalnya kayak gitu? Karena orang udah kenal sama kita, kemungkinan emosional kita udah dekat. Orang-orang tuh pesan barang, tinggal telepon. Oh, gitu. Dan juga kita, karena kita nggak bisa menuntut, karena nggak ada hitam datas putih. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau orang bikin barang, dia ada 7 juta, habis itu dia kalah, dia nggak bisa bayar. Oke, oke. Jadi kita mau menuntut dia juga nggak bisa. Yang pertama, karena nggak ada hitam datas putih. Yang kedua, hubungan emosional tadi ya, keluargaan. Terus kayaknya nyiasatin buat nutupin kerugian-kerugian itu gimana, Pak? Ya, kan dalam 10 atau 20 orang yang sama kita, paling yang nggak bayar tuh 1 atau 2 orang. Oh, jadi itu ketutup. Jadi kita subsidi silang lah. Oke, subsidi silang ketutup ya, Pak, ya. Buat yang lain, yang berhubungan dekat tadi itu ya, Pak. Saya sampai sekarang ada itu yang nggak bayar sampai 700 juta. Ada yang sampai 700 juta? Yang paling banyak sih yang nggak bayar, itu 700 per orang. 700 per orang ya, Pak, ya. Dan itu sebenarnya itu kan ada miliar, lebih dari 1 miliar. Kan udah pas itu, pertama bikin itu pasti banyak-banyak. DP, ya. Jadi diikhlasin aja, Pak, sih, yang orang-orang nggak bayar itu sampai-sampai-sampai sekarang. Saya dengan orang-orang itu masih komunikasi. Oh, masih berhubungan dekat, ya. Komunikasi baik, ya, Pak, ya. Kalau gitu saling mengerti aja gitu ya, Pak. Iya. Unik juga cara saya, Pak. Jangan lupa subscribe, ya.